Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi Di videoku kali ini saya akan membahas miyana lagi Karena sepertinya mulai tarik lagi ya untuk tanaman miyana Apalagi untuk pemula ini wajib tahu bagaimana cara menanam miyana dari setek agar cepat berakar Jadi misalkan sahabat beli tanaman miyana di online itu masih berupa setek batang Gak usah khawatir Karena kalau kita tahu caranya menanam nanti 3-5 hari dia akan cepat berakar Nah jadi seperti ini misalkan sahabat nanti belinya tanaman berupa setek batang yang kayak gini Jadi tanpa akar tidak ada akarnya Dan kemungkinan sudah pada layu ya Karena mungkin terlalu lama di perjalanan Tapi tidak masalah sahabat itu nanti masih bisa hidup dan berakar Nah seperti ini Ini ID nya macam-macam Kebetulan ini saya dapat kiriman dari teman saya dari Madion ya Di sana itu caranya bagus-bagus Ngetren-ngetren ada yang warna kuning ada yang warna merah Tapi misalkan kita tanam di tempat saya Di tempat saya kan ada tanaman rendah Nah itu belum tentu warnanya sesuai dengan warna aslinya seperti ini Nah untuk pertama kita buka dulu biasanya kan kalau ngirim itu kan dikasih tisu basah kayak gini ya sahabat Tisu basah kemudian plastik Nah itu di hilangkan dulu tisu basah dan plastiknya Nah kalau sudah seperti ini Nah baru kita akan memilih tangkai yang mau kita tanam Nah apabila nanti tangkainya tua-tua Nah seperti ini tangkainya kan udah tua udah coklat-coklat keras kayak gini Ini alangkah bagusnya kita potong menjadi dua Jadi yang ditanam nanti di bagian yang atas Soalnya kalau nanti di bagian yang bawah yang ditanam nanti untuk berakarnya lama Jadi untuk berakar itu lebih bagus tangkai yang masih muda seperti ini ya sahabat ya Atau mungkin tangkainya yang muda tapi agak panjang seperti ini Nah ini masih muda tapi tangkainya panjang Ini bisa kita bagi menjadi dua bagian Biar nantinya bisa lebih banyak lagi ya Nah seperti ini kita potong aja Nanti dua-duanya ditanam Di bagian bawah ditanam Kemudian di bagian atas juga kita tanam Nah sahabat untuk menanam itu bisa juga langsung di bagian pucuknya kita ambil Seperti ini juga boleh Atau nanti setelah kita tanam baru kita ambil Nah seperti ini contohnya tangkainya memanjang Tapi kan daunnya sedikit Nah itu alangkah baik ini diambil pucuknya sekalian Biar nantinya itu cepat bertunas dan cepat berakar Nah kemudian kalau batang yang sudah kita kehendaki sudah dipotong-potong sesuai ukuran Baru kita tanam ya sahabat Untuk media tanamnya bebas Di sini saya menggunakan media tanam tanah dengan sekam aja Karena menurut saya itu tanah dan sekam itu lebih cepat berakar Daripada yang tanah biasa atau mungkin tanah yang dicampur dengan pasir Untuk peletakan tanaman asis setek seperti ini juga sangat penting Kalau di tempat saya ini saya letakkan di bawah naungan pohon ya sahabat Karena seperti itu nanti dia tidak terkena sinar matahari secara langsung Tapi terkena hujan ya Jadi aman saja kalau terkena hujan Setelah semuanya tertanam Tertanam bagian pucuk-pucuknya kayak gini langsung diambil saja Biar nantinya cepat Tunasnya itu cepat banyak ya sahabat ya Boleh disiram boleh tidak Karena kebetulan di tempat saya ini mau hujan Jadi tidak saya siram ya Dan ini kondisi tanaman setelah kehujanan Jadi tanamannya sudah pada basah dan Alhamdulillah tidak layu ya sahabat Karena di bawah naungan pohon Nah untuk hari besoknya biasanya agak layu Tapi tidak masalah Kita tunggu aja sampai 3 sampai 4 hari Nanti akan cepat berakar Nah ketika tanaman berumur 4 sampai 5 hari Ditarik seperti ini sudah tidak jatuh ya sahabat Nah itu artinya dia sudah berakar Nah seperti ini Nah sudah berakar ya sahabat Jadi kalau sudah berakar seperti ini Kita harus segera pindahkan ke tempat yang layak Seperti di pot yang agak besar Kemudian kita letakkan di tempat yang kena sinar matahari Kadang ada juga yang tidak mau terkena sinar matahari Jadi kita harus observasi tempatnya Yang mana tanaman miyana yang bagus Di tempat yang kena sinar matahari Mana tanaman miyana yang bagus Kita letakkan di tempat yang teduh Sangat mudah sekali kan sahabat Jadi kalau beli tanaman miyana secara online Masih berupa setek batang Tidak usah khawatir Toh nanti juga bakalan hidup Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan mudah menyerah Dan tetap semangat Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you next Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya tenant Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!